Pertandingan antara bagaimana Desha berhasil untuk bisa merotasi, memberikan istirahat dulu bagi para pemain pentingnya untuk berlaga di kali ini yang merupakan laga penting. Dan kita melihat bagaimana kekalahan dari... Pertama, Polandia lolos ke babak 16 besar ya, dalam 3 kesempatan terakhir. 3 kesempatan terakhir mereka gagal di fase grup. Ada banyak faktor tentunya yang... Kutukan yang tadi Nats bilang itu. Iya, untuk kita kita juga akan membahas tentang satu peran. Iya, memirsa Anda kembali menyaksik ya. Berkembang terutama sebagai seorang yang tadi, sebagai yang seperti Nats bilang. Dan kepribadiannya yang mengangkat seluruh personel di tim Perancis. Dan dia punya key to Qatar sebenarnya. Peran penting yang akan dipegang oleh Mbappé yang nampaknya juga mulai dewasan. Orangnya outgoing, humble dan memang orang suka bercanda gitu. Jadi... Setelah bersusah pahit. Pantian ini, walaupun mereka masih bermain 4-5-1. Dengan tentu saja Gregor Griswoldiak di belakang. Pelatih Polandia, chess. Dan kayak kami pun bisa tumbang kalau... Gini. Iya, Jiru berhasil menjadi... Saya Upamekano sangat shaky tadi. Iya, dan keeper Loris juga tidak menunjukkan ketenangan ya dia. Karena tadi kita lihat tetap momen dia kehilangan bola itu. Betulnya. Yang tentunya membuat petaka bagi pertahanan. Kita tadi sempat bilang bahwa kalau berhadapan... Dua gol yang dipersembahkan Kylian. Tapi tentunya kita harus berbalik lagi ke babak pembuka. 0-0 Zielinski. Chance tadi yang dia siasakan itu bisa sebenarnya merubah... Space antara John Stones dan Kyle Walker atau Kieran Trippier itu pasti sudah mulai memikirkan seandainya kita menang. Ia akan berlangsung sangat ketat. Pasalnya kedua tim akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mempertahankan posisinya di Piala Dunia Qatar 2022. Selamat malam pemirsa. Semoga kamar Anda selalu semangat dan juga sehat. Berjumpa kembali bersama saya, Natasha Germania. Dimana malam hari ini bersama kita akan menyaksikan jalannya pertandingan. Antara Perancis hasil menjadi juara grup D dengan raihan 6 poin. Dua kali menang, satu kali kalah. Sepertinya di laga akhir saat menghadapi Tunisia, Desham agak sedikit confidence dengan menurunkan pemain lapis keduanya. Akhirnya mereka harus mendengar.